Intro Shalom setelah jumpa lagi dalam bergab acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-16 Maksudku iyalah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Setiap kita tentu punya makanan favorit yang kita sangat sukai Seperti saya ini saya sangat seneng dengan makanan seafood ya Ikan apalagi kalau saya ini pulang ke kampung saya Makassar wow saya benar-benar mencari ikan dan kepiting yang memang sangat segar fresh banget Saya sangat menyukai makanan itu Tapi bagaimana saudara ketika kita ini sedang sakit Ya bisa sakit yang gak terlalu parah sih bahkan flu Flu aja demam badan kita Atau kita bahkan mungkin sakit-sakit yang lain Waktu saudara sedang sakit Kalau di depan saudara ada hidangan yang sangat enak Apakah aku masih bernafsu memakannya Kita gak mau kok Kita gak mau lagi makan makanan itu Makanan yang dihidangkan itu rasanya Sebenarnya sama gak berubah Bukan karena kita sakit terus jadi gak enak Yang sedang berubah kitanya bukan makanannya Makanan tetap enak saudara Cuma kondisi kita aja yang karena kita sedang sakit Bahkan mungkin udah sakit apa yang terakhir ini sakit covid Orang gak pengen makan sama sekali Kenapa saudara sampai gak pengen Sebab tubuh kita ini ada virus yang masuk Dan menyebabkan semuanya gak enak saudara Sehingga untuk makan kita gak pengen lagi saudara Hidupmu saudara kalau engkau dipenuhi dengan Tuhan Hidupmu dipenuhi dengan semua yang dari surga saudara Tiba-tiba selama ini apapun yang saudara sedang sukai Perkara-perkara dunia Tiba-tiba semua yang saudara sukai tidak lagi menarik buat engkau Sebab hari itu engkau sedang kena sesuatu yang dari Tuhan Saya gambarkan seperti virus ini Yang sedang mengkontaminasi hidupmu Surga sedang menguasai Tuhan sedang menguasai hidupmu Tiba-tiba semua yang dari dunia Yang memang enak ditawarkan Engkau gak pengen lagi Kenapa? Bukan makanannya, bukan tawaran dunia gak enak Tapi hidupmu yang sudah disentuh Tuhan Dijama Tuhan Dan tiba-tiba engkau berubah Tidak lagi mau dengan semua yang dari dunia So itulah cara yang terbaik dalam hidup kita Untuk kita bisa mengalahkan keinginan daging kita Minta Tuhan dan surga menguasai hidup kita Dan tiba-tiba engkau tidak pengen lagi Semua perkara dosa yang dari dunia Engkau akan menang Kalau engkau cuma berjuang dengan kekuatanmu Untuk membuang semua perkara dunia Terlalu lelah Inginkan perkara rohani Dan semua yang dari dunia Akan tidak kau inginkan lagi Sebenarnya runungan hari ini memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!